Saudara, setelah dilakukan penangkapan dan menjalani perawatan, Gubernur Papua Lukas NMB resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara itu, untuk memastikan kondisi kesehatannya, KPK melakukan pembantaran terhadap Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sejak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK, untuk pertama kalinya, Gubernur Papua Lukas NMB tampil mengenakan rompi oren. Lukas NMB juga masih mengenakan baju pasien dan duduk di kursi roda pada konferensi vers yang digelar KPK di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu Petang. Dalam pernyataannya, KPK secara resmi menahan Lukas di rutan KPK, tepatnya di Pemdan Buntur, Jakarta selama 20 hari ke depan, atau dengan begitu terhitung dari tanggal 11 hingga 30 Januari 2023. Penahanan Lukas NMB dilakukan atas kebutuhan proses penyidikan dan setelah melalui sejumlah pertimbangan, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan tim dokter RSPAD. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari sejumlah proyek di Papua. Dengan bukti permulaan, nilai gratifikasi mencapai 10 miliar rupiah. Di antaranya, adanya pembagian presentasi pi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontra setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LL diduga telah menerima uang dari LL sebesar 1 miliar rupiah. Juga diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Firly menambahkan untuk sementara waktu, Lukas NMB masih akan menjalani perawatan kesehatan terlebih dahulu di RSPAD hingga kondisinya dinyatakan sehat. Dalam kasus ini, KPK juga telah menyita barang bukti sejumlah uang, emas batangan, perhiasan, kendaraan mewah senilai 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK juga telah memblokir rekening senilai 76,2 miliar rupiah. Sementara di tempat terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD meminta penangkapan Lukas NMB tidak perlu dipertentangkan. Selain itu, penanganan kasus ini murni penegakan hukum. Jangan melakukan langkah-langkah destruktif, karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas. Pergerakan uang, Pemda, sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di-freeze, kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu. Nah, oleh sebab itu, saya minta saudara kepada yang lain-lain supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan pengerusakan-pengerusakan hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang dulu. Cukup yang soal Lukas. Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.